Kali ini kita akan menginfokan sebuah tragedi 1 Oktober di lapangan Kanjuruan Malam. Tragedi tersebut terjadi ketika pertandingan antara Arema FC melawan Persibaya Surabaya yang dimenangkan oleh Persibaya dengan agak kerap 2-3. Kejadian tersebut membawa luka yang mendalam bagi persepabolaan di tanah air, khususnya di Indonesia ini. Kejadian tersebut bermula ketika para supporter Arema memasuki lapangan. Dan dengan sikap para aparat kepolisian mengantivasi kejadian tersebut dengan menembakkan gas air mata. Dengan menembakkan gas air mata tersebut, banyak supporter Arema FC panik berlarian berhamburan. Sehingga ketika menuju pintu keluar perdesa-desaan, sehingga terjadilah tragedi 1 Oktober 2002. Dengan kejadian tersebut, kita menghimbau kepada seluruh komponen persepabolaan khususnya PSSI untuk selalu sikap dalam menangani sebuah persepabolaan di tanah air ini. Ini disayangkan sekali, sayangkan karena apa? Karena kejadian ini sering berulang-ulang kali ketika terjadi pertandingan sepak bola. Oleh karena itu, dalam menerjunkan sebuah aparat kepolisian menangani sebuah supporter yang ada di tanah air ini harus berhati-hati dalam menangani tersebut. Dengan menangani sebuah kekerasan, dengan menangani dengan gas air mata, ini bukan solusi yang terbaik, karena ini di dalam sebuah stadion. Makanya harus ada kerjasama yang kolektif antara pampel, aparat kepolisian serta komponen-komponen yang terkait. Sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Jumlah Dan kejadian ini banyak korban yang meninggal kira-kira 130 orang dan banyak korban-korban yang luka dan mungkin ini masih ada banyak korban yang lain yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Mungkin info ini dapat menambah wawasan kita tentang tragedi 1 Oktober 2022 di Kanjuruan Malang. Terima kasih. Terima kasih.